assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel kali ini saya akan mereview 7 laras lokal terbaik ya oke langsung aja kita review laras apa saja oke guys yang pertama laras h2s kita langsung aja ke spesifikasinya panjang 60 cm ada yang 65 ada yang 70 cm bahan bajak simlas alur 12 putaran kanan od13 sudah ada derat peredamnya PNP biasanya untuk klik bisa juga untuk PCP tinggal di bubut lagi untuk harganya sendiri biasanya di kisaran 200.000 sampai 400.000 rupiah tergantung bahan kualitas dan juga tergantung selernya laras ini sudah cukup populer di Indonesia karena harganya yang murah dan juga tentunya kualitasnya yang lumayan bagus oke guys kali ini kita akan mereview yang kedua yaitu laras dr langsung aja kita kita ke spesifikasinya bahan bajak simlas od14 sampai 16 panjang maksimal 57 cm alur 58 alur 10 alur 12 tersedia ada juga alur 5 khusus mimis seduk laras ini dibanderol dengan harga 650.000 sampai 850.000 rupiah laras ini produksi dari bajak negara Jawa Tengah harga yang lumayan ya karena laras ini khusus sering digunakan untuk longrang ya bagi para pecinta longrang laras ini sangat direkomendasikan bagi para pecinta longrang kalau ingin melihat testimoninya share aja di YouTube laras dr gitu lalu ini juga sangat rapi pengerjanya juga sangat rapi nih salah satu laras yang direkomendasikan ya untuk para bediler Indonesia Oke guys kali ini yang ketiga laras pd-12 langsung aja kita ke spesifikasinya od14 bahan bajak alur 6 alur 8 alur 9 alur 10 alur 12 alur 14 panjang dari 40 sampai 70 cm tergantung permintaan untuk konsumennya untuk harganya sendiri dikisaran 900 sampai 1 jutaan untuk testimoni larasnya sendiri anda langsung saja hubungi Facebooknya Kangri laras kendal laras ini juga direkomendasikan untuk pediler di Indonesia karena kualitasnya yang oke dan sudah terbukti dan teruji oleh para pediler oke selanjutnya yang nomor 4 yaitu laras momentum oke langsung aja kita ke spesifikasi lengkapnya laras bahan bajak panjang maksimal 60 cm alur 6 od14 ada yang od16 harganya 600 ribu harganya 600 ribu rupiah laras ini juga direkomendasikan untuk long-ranknya bagi para pencinta long-rank untuk berburu tekucer atau tekukur untuk testimoni larasnya sendiri langsung aja buka YouTube laras momentum search aja di YouTube nanti pasti keluar atau kalian cari di FFP ya nama akunya Andi huter karwek langsung aja diarti brandanya pasti keluar testimoni larasnya oke itulah tadi spesifikasi lengkap dari laras momentum kalau anda berpindah langsung saja hubungi FB nya dia oke guys kali ini kita yang nomor 5 yaitu laras harganya bahan bajak seamless alur 12 panjang ada yang 60 ada yang 65 ada yang 70 cm od13 sudah ada gerat redamnya tinggal pasang redam untuk harganya sendiri laras si super dikisaran 200 ribu sampai 400 ribu rupiah tergantung bahan kualitas dan juga tergantung selernya laras ini juga sudah dikenal oleh para di Indonesia karena harganya yang lumayan murah dan juga kualitasnya yang cukup bagus ya untuk harga dikisaran 200 sampai 400 ribu rupiah oke guys itulah tadi spesifikasi lengkap dari laras SD super oke guys selanjutnya kita yang nomor 6 yaitu laras henshuk barel langsung aja kita ke spesifikasi lengkapnya od14 ada yang od16 panjang maksimal 60 cm alur 12 bahan bajak ya untuk harganya sendiri dikisaran 750 sampai 950 ribu rupiah oke itulah tadi spesifikasi lengkap dari laras henshuk barel oke kali ini yang nomor 7 laras octagon ya kita langsung aja ke spesifikasinya bahan bajak od13 ada yang od14 panjang ada yang 40 cm sampai 65 cm alur 12 ada yang alur 9 ada yang alur 6 untuk harganya sendiri mulai dari 350 sampai 800 ribu rupiah tergantung bahan kualitas dan juga tergantung selernya laras ini juga sudah terkenal di Indonesia karena harganya yang cukup murah dan juga kualitasnya yang lumayan bagus ya untung-untungan karena laras lokal harga segitu untung-untungan bisa dapat yang kurang bagus bisa dapat yang kurang bagus oke guys itulah tadi 7 spesifikasi laras lokal terbaik versi saya jangan lupa like comment dan subscribe